Intro Terima kasih untuk Anda para pemirsa update cantik yang masih setia di acara ini dan kita akan kembali untuk menampilkan tentang masalah yang ada di Torjun Beberapa waktu yang lalu kita membahas juga ya Gaby Benar, kita juga sudah sempat ngebahas sama psikolog gitu ya tentang apa sih dampak dari si MH ini melakukan pembunuhan kepada gurunya gitu kan Nah untuk Anda para pemirsa ternyata ada influence dari gadget yang dimiliki oleh MH Itu katanya Ibu Kofiva yang juga kalau kita lihat sekarang ini permainan-permainan di gadget itu banyak yang kekerasan Banyak yang istilahnya kayak kung fu, karate, aduh macam-macam deh gitu Pokoknya gontok-gontokan begitu yang ada di handphone putra-putrian Nah itu menjadi ini tersendiri ya Mesti orang tua harus ikut melihat dan mencek langsung agar anak-anaknya ini tidak bermain seperti itu Nanti takutnya seperti MH juga Benar, ngeri banget Jadi ternyata game itu bukan semata-mata untuk mengalihkan perhatian anak Jadi kita juga harus benar-benar ngawasin nih game ini nih sesuai umurnya dia atau tidak gitu Kadang juga yang sesuai umur juga masih bisa tuh ngelakuin ini Padahal dia setidaknya dia udah besar ya Sudah mengerti lah game itu gak Gitu lah pokoknya Begitu ya dan untuk Anda para pemirsa inilah Ibu Kofiva yang akan mengatakan tentang Begitu luar biasanya pengaruh game terhadap kekerasan yang terjadi di kasus Torjun Hal ini disampaikan Bacagup Jawa Timur Kofiva Indar Parawan saat-saat memberikan cerama di sebuah pengajian muslimat di jalan rangkah Gang 2 Surabaya Kofiva merasa priatin dengan adanya kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan Seperti yang terjadi di sampang Madura Di mana seorang guru meninggal dunia setelah dipukul muridnya sendiri Mantan Menteri Sosial ini mengatakan perilaku kekerasan yang dilakukan anak-anak pelajar ini bisa dipengaruhi dari game online Yang saat ini marak dimainkan melalui gadget Bisa mempengaruhi perilaku anak seperti ini ternyata ada Jadi game itu salah satunya adalah pukul guru Anda Jika kamu lagi suntuk, jika kamu lagi stres, pukul gurumu Alat apa saja yang ada di kelas pakai, disebutkan kan disitu Ada penghapus, ada penggaris, ada stapler Jika kamu masih stres, pukulah sampai meninggal Jadi hal seperti itu, menurut saya, kalau tidak terdetekt dengan baik Ini kita tidak tahu berapa anak yang sebetulnya sudah mengakses Berapa anak yang kemudian sudah mengakses dan ingin menirukan Oleh karena itu, dunia IT selain menjadi kebutuhan kita Juga harus diberikan edukasi bahwa gunakan itu dengan baik Ambil positifnya, buang negatifnya Guru-guru juga harus mengadukasi secara proporsional Para orang tua juga seumpianya tidak gapet Karena setuju tidak setuju, suka tidak suka Hari ini kita berada pada era digital Ini satu sisi ya dari game Yang kedua adalah terus membangun proses untuk menguatkan Menyeimbangkan antara transfer of knowledge dengan transfer of attitude Bagaimana sebetulnya guru akan mentransformasikan Pendidikan karakter, pendidikan akhlak kepada murid-muridnya Para orang tua jangan pernah berhenti mengawal dan mendoakan Supaya anak-anak mereka, anak-anak yang akan memberikan manfaat Bagi bangsa agama dan negara Diharapkan dengan memberikan perhatian pengawasan dan edukasi kepada anak-anak Perilaku kekerasan yang saat ini cenderung marak dilakukan Bisa dicegah dan diminimalisir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!